Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 4 orang yang diduga terlibat suap pengadaan barang di Bakamla Republik Indonesia. Penangkapan terjadi rabu siang. Barang bukti berupa uang dan mobil Fortuner hitam dengan nomor polisi B15 di Sita KPK. Jadi benar telah dilakukan kegiatan operasi tangkap tangan hari ini. Telah terjadi penerimaan sejumlah uang pada penyelenggara negara. Tim mengamankan 4 orang, 1 orang penyelenggara negara, dan 3 orang dari swasta atau yang diduga sebagai pihak pemberi. Sementara sebagai bagian dari tim sapu bersih pengutan liar, Bakamla mempersilahkan KPK untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan pejabat internalnya. Ya saya membenarkan bahwa tadi siang, ya menjelang siang rupanya, ada kejadian tertangkap tangan yang melibatkan salah satu deputi saya, yaitu deputi informasi hukum dan kerjasama. Bakamla menduga jika OTT tersebut berkaitan dengan pengadaan barang yang saat ini tengah dilakukan oleh Bakamla sebagai lembaga baru. Alat tersebut adalah surveillance system yang telah dikerjakan sejak bulan Oktober 2016 lalu dengan nilai total anggaran sebesar 400 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.